Ya, boleh saya tambahkan? Boleh, boleh. Kalau untuk pameran marwah sendiri, kita menggali dignity atau harga diri sekaligus peran perempuan Indonesia dalam berkiprah di dalam kehidupan ini. Para maestro, Sujoyono, Avandi, Hendra, itu membuat lukisan-lukisan yang membangkitkan semangat rakyat waktu itu. Kalau sekarang, perempuan berupa bisa membangkitkan misalnya gimana kemasyarakat saling menghargai perbedaan, bagaimana menghadapi pembilu, kemerdekaan, gitu loh. Jadi, pesan ini yang bisa dilakukan hanya oleh pelukis, oleh seniman, seniman patung, seniman grafis. Jadi, saya pikir ini sekali lagi saya sudah sering mengucapkan ini penting untuk diledakkan oleh marwah ini. Ayo, welcome back bareng gue, Dev8. Kali ini at koridor kedatangan dua tamu spesial, yaitu Ana Sungkar, salah satu kurator di Indonesia dan Revoluta, seorang penggerak perempuan perupa di Indonesia. Langsung aja kita sambut. Selamat datang. Selamat datang sih, selamat datang. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini lumayan bermacet ria. Jakarta penuh dengan macet ya. Oke, Waling, aku mau nanya, gimana sih perkembangan perempuan perupa di Indonesia saat ini? Siapa dulu nih? Siapa aja boleh? Mungkin kembangan dulu. Mungkin Mbak Ana. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau perkembangan perupa Indonesia saat ini sangat mengagumkan. Karena banyak sekali seniman-seniman perempuan yang berkiprah di dalam dan luar negeri, itu aktif berpameran, terutama setelah COVID ini, luar biasa. Mereka juga banyak menghasilkan karya-karya yang baru, maksud saya pembaruan. Jadi bukan yang seperti yang sudah-sudah. Karya-karya mereka juga kita bisa lihat di ruang-ruang publik. Dan di rumah-rumah kolektor tentu saja. Dan di museum seni. Itu bagaimana kita dapat bangga dengan prestasi perupa perempuan saat ini? Oke, keren banget ya. Seorang perempuan yang menjadi perupa. Betul. Apalagi di Indonesia itu sangat jarang sih. Mungkin nggak kelihatan banyak orang. Kalau untuk Mbak Revoluta gimana? Sebenarnya bukan jarang ya. Banyak. Karena di luar itu mereka juga lebih bunyi. Tapi kadang-kadang malah anak perempuan-perempuan muda, malah di luar ya. Saya lihat di Instagram semua itu mereka lebih karyanya lebih banyak diterima. Tapi di Indonesia sendiri memang nama mereka kayak tersembunyi. Jadi sebenarnya perkembangan perupa perempuan ya. Itu bagus ya. Sampai di pikiran. Malah tahun ini banyak loh pameran perupa-perupa perempuan bermunculan ya. Hampir tiap minggu itu ada dua, tiga itu undangan ya. Kita lihat di medsos. Jadi nggak bagus lah perkembangannya. Keren ya. Sosok perempuan yang jadi perupa. Padahal sulit banget hidupnya jadi perempuan. Salah banget. Itu salah ya? Salah ya? Potong aja ntar potong. Enggak, aku pikirnya perempuan itu jadi ibu rumah tangga. Terus perupa juga. Multi tasking keren. Bisa apa aja. Multi talent. Iya, sambil masak sambil koprol. Iya, sambil masak sambil melukis ya. Keren sih. Buat aku tuh keren banget. Cuma sempat gitu kepikiran bikin gagasan perempuan perupa. Itu awal mulanya dari mana? Kepikirannya gimana gitu. Sebenarnya sih itu awal mulanya itu dari Adpora. Adpora itu bukan komunitas. Bukan juga apa sih namanya kelompok seperti itu. Tapi hanya Adpora itu membuka ruang sebenarnya untuk siapa aja masuk ke dalamnya. Untuk punya gagasan segala macam seperti itu. Dan Adpora itu didirikan oleh dua orang. Saya sendiri Repuluta. Dan satu lagi Mas Eko Banding. Oke. Jadi sebenarnya kalau perempuan itu sebenarnya dari 2016 ya udah punya kegelisahan-kegelisahan sendiri tentang perempuan ya. Terus tambah lagi saya lihat kok di Jakarta sepi ya untuk suatu pergerakan ya. Bukan pameran ya. Tapi pergerakan perempuan itu sendiri. Makanya di 78 ini bukan pameran biasa. Memang kita create hampir satu tahun ya Mbak Ana ya untuk membuat pameran ini. Jadi bukan pameran biasa. Jadi memang pameran yang memang kita persiapkan secara matang ya untuk 78 perupa perempuan karya terbaru. Mereka harus ngirimin video seperti itu gitu. Dan kita sediakan satu kurator dan kokurator untuk mereka bisa discuss untuk karya mereka. Karya-karya yang baru ya. Iya karya terbaru. Dan kita juga kita udah ini dengan ukuran semuanya. Itu udah kita persiapkan semuanya. Jadi memang bukan bukan memang apa ya dari kita Adpora itu memang sudah pikirkan bahwa ini suatu gerakan di Jakarta. Bukan hanya pameran biasa. Itu aja. Dan kayak kenapa memilih juga post blog itu ruang yang bukan ruang pamer yang selama ini seni rupa pakai. Yang itu juga menjadi tantangan sendiri buat kita untuk berbeda. Maksudnya ya nanti setelah kita buat bisa jadi menjadi inspirasi buat perupa-perupa lain bisa bikin di tempat itu. Oke bener sih. Kayak ngebuka ruang buat semua perupa bisa berkarya di situ. Iya, iya. Untuk gagasan tahun ini dari Adpora sendiri mau bikin gagasan apa? Tahun ini kita selesaikan 78 perupa perempuan. Kan nanti Agustus ya. Itu baru kita selesaikan gitu. Dengan konsep? Dengan konsep marwah. Marwah. Nah dari marwah sendiri itu dimaknai dengan apa? Mbak? Marwah itu saat kita bikin konsep marwah ya. Sebenarnya setiap orang itu kan manusia itu punya marwah ya. Iya, benar. Tapi ya itu kembali lagi kita tahun 2024 ini kan menyongsong apa ya, gegap, gemita, festa, raya, demokrasi. Iya, benar-benar. Nah yang sudah-sudah kita melihatkan dari 5 tahun lalu gimana kita sesama teman itu bisa ancur-ancuran. Iya, benar-benar. Nah itu kita coba peran perempuan sebenarnya kan itu besar sekali. Sangat besar. Untuk mengendalikan ruang itu sendiri gitu termasuk mungkin ke semuanya. Nah itu juga kita menjadikan salah satu pemikiran kita untuk di marwah gimana kita keluar, gimana karya itu bisa-bisa menjadi manfaat, gimana kita bisa hidup berdampingan seperti dulu gitu kan. Kiri, seperti apa, kanan, tapi sama-sama kita berapa ya, memahami ya gitu. Tapi kalau untuk memahami sendiri, ya minimal diri kita harus selesai kan. Iya benar-benar. Karena hidup berdampingan di atas perbedaan itu adalah sesuatu yang kaya sih di negara ini khususnya. Tapi belakangan kan mulai pun. Iya, punar. Bisa kecil bisa. Bisa cek coklah, ributlah, hiang. Semoga pameran ini ya itu kembali lagi bisa membuka ruang pemikiran buat semua orang bahwa hidup berdampingan itu indah kok. Semuanya akan disampaikan lewat karya yang pasti. Boleh saya tambahkan? Boleh, boleh. Kalau untuk pameran marwah sendiri, kita menggali dignity atau harga diri sekaligus peran perempuan Indonesia dalam berkiprah di dalam kehidupan ini. Maka dari itu kita menghadirkan 78 perempuan yang akan menunjukkan eksistensinya sebagai pribadi, anggota keluarga, dan bagian dari masyarakat. Saya rasa itu penting karena dalam mereka nanti karya-karyanya itu akan terlihat dari karyanya. Karyanya kita fokuskan dalam figuratif dan abstrak yang dibagi dalam dua kriteria, yaitu dua dimensi dan tiga dimensi. Yang ada karya lukis, drawing, grafis, patung, dan instalasi. Oke, bakalan keren sih karena di dalam karya tersebut tuh udah punya visi-misi yang pasti berkontribusi buat masyarakat. Karena ada tagline yang dari marwah ini berbeda untuk bersatu, bersatu untuk berbeda. Bener? Iya, dan perupanya juga itu hampir dari seluruh Indonesia ya. Karena kita buka open call juga. Jadi antara senior dan junior itu sendiri, kayak kita membuat senior itu kayak sparring partner. Bukan dia diposisikannya, tapi tidak sparring partner buat juniornya. Karena ya senior ini dulu pun kayak di saya sendiri, dulu juga dibantukan sama senior untuk bisa. Jadi itu yang kita membangun kesadaran bahwa ya bisa berdampingan tanpa harus nunjukin ini senior, ini junior. Untuk senimannya di challenge juga nih. Ini kan tengah-tengah kemerdekaan nih. Di challenge juga nih, mau bikin apa gitu buat ngangkat kemerdekaan. Iya pasti, karena kan mereka kan sebelum berkarya harus bikin rancangan dulu. Terus mereka mengirim video, video awal berkarya, menengah, dan akhir karya. Dan kemudian juga konsultasi dengan kurator. Tapi jangan khawatir, karena mereka kan ini senimannya senior semua. Senior dalam arti pengalaman dalam berkarya. Yang saya bilang di dalam dan luar negeri, malah yang senior udah bener-bener seniman legenda Indonesia. Bener-bener matang berarti ya? Sudah matang. Sedangkan yang baru, yang junior, itu sudah sering berpameran di ruang-ruang pamer yang bergensi. Dan itu bener-bener kesempatan ke depannya, masa depannya. Kita lihat. Soalnya waktu kita memilih, itu sepak terjangnya kita udah lihat ya mbak ya. Gimana mereka bener-bener qualified untuk masuk ke sini. Jadi gak gampang untuk masuk ke marwah ini. Jadi kita melakukan seleksi yang ketat. Oke. Itu yang kita bilang ke 77, ke 77. Kenapa saya bilang? Karena 78. Jadi saya. Pengagasnya ikut. Ikut, ikut. Harus, itu harus. Nah, gitu. Kenapa saya bilang, yuk kita disini hanya bertarung karya. Jadi ya itu gak gampang loh, maksud. Ngumpulin perempuan loh. Dua aja kayak gini udah pusing kan. Pusing. Karena yang aku tau tuh, bayangkan perempuan kan. Bayangkan jadi ibu rumah tangga, ngurus anak. Kalau ini kok bisa jadi ikut jadi perupa. Kayaknya udah gitu pameran. Zaman apa ya? Salah deh. Salah. Salah. Zaman ibunya kali ya. Mungkin. Karena ibu saya ibu rumah tangga. Jadi mamahnya suruh hubungi kami jadi pelukis. Jadi pelukis itu bukan hanya profesi. Tapi pelukis itu bisa menyuarakan keadaan masyarakat. Misalnya menyuarakan seperti waktu jaman kemerdekaan dulu. Gimana para maestro. Sujoyono, Avandi, Hendra. Itu membuat lukisan-lukisan yang membangkitkan semangat rakyat waktu itu. Kalau sekarang perempuan berupa bisa membangkitkan misalnya gimana kemasyarakat saling menghargai perbedaan. Bagaimana menghadapi pembilu, kemerdekaan gitu loh. Jadi pesan ini yang bisa dilakukan hanya oleh pelukis. Oleh seniman. Seniman patung, seniman grafis. Jadi saya pikir ini sekali lagi saya udah sering mengucapkan ini penting untuk diledakkan oleh marwah ini. Karena lewat karya bicaranya. Betul. Berbicara lewat karya lebih efektif daripada ya gon-yagon ya. Gak penting gitu loh. Bagus. Bakalan keren ini. Untuk acaranya di tanggal 11 sampai 20 Agustus. 14 Agustus sampai 20 Agustus. 14 Agustus sampai 20 Agustus. Dicatat ya. Jangan gak datang. Siap. Buat teman-teman yang mau nyaksiin perupa perempuan Indonesia di Postblock ya. Postblock. Postblock Jakarta Pusat. Langsung aja datang ke sana. 14 Agustus sampai 20 Agustus. Ditunggu kedatangannya. Jadi masih on kan? Masih-masih. Jadi pameran ini adalah kami berusaha untuk menjadi pameran terbaik yang pernah ada. Kami berharap begitu. Sehingga akan tercatat dalam sejarah bahwa pernah ada pameran keren. Pameran Marwah 78. Jadi untuk para pemirsa yang ada di sini. Jangan lupa hadir beramer-amer. Ajak tetangga. Ajak saudara. Ajak teman semua. Jadi kami tunggu. Jadi buat bikin semangat perempuan juga nih bagus. Sebenarnya semangat untuk laki-laki juga. Laki-laki. Jadi kita harus hidup berdampingan laki-laki dan perempuan. Kita adalah mitra. Dalam kehidupan, berkarya, membangun bangsa ini. Oke. Untuk karyanya sendiri itu biasanya menyampaikan pesannya itu lebih dominan kemana, Mbak? Kalau karyanya kita mebebaskan, tapi kita mau mengasih saran untuk tentang membangkitkan semangat. Semangat dalam persamaan, dalam perbedaan. Oke. Semangat untuk membangun bangsa ini. Semangat untuk tidak pernah jerak. Menyebarkan kebaikan. Kayaknya seperti itu ya, Mbak ya? Semangat. Karena kita sendiri juga membebaskan perupanya untuk eksplor ya. Ya, eksplor. Semuanya. Medianya atau apapun kita bebasin. Gimana ya kita kan di sini memang memberi kebebasan dan mencari kebebasan itu sendiri kan. Jadi kita bebaskan semuanya sih untuk di situ. Tapi tetap ada paduan, apa, misalnya dari kurator yang mengarahnya kemana. Oke. Jadi narasnya tidak lari dari maruah yang kita inginkan supaya menjadi satu kesatuan yang kuat. Yaitu yang disebut gerakan perempuan itu sendiri. Oke. Karena dari konsep perbedaan itu sudah bisa diangkat sih. Karena dari mungkin dengan perempuan yang melukis suatu perbedaan, itu sudah menyampaikan pesan buat masyarakat. Dan mengingatkan mereka bahwa kita hidup itu selalu berbeda. Berbeda itu keren. Keren. Jadi berbeda itu jangan dianggap musuh. Berbeda itu keren kita. Laki perempuan keren berbeda. Jadi semualah. Bebedaan warna kulit, agama, dan sebagainya itu adalah indah. Harus menghormati berbedaan. Sesuatu yang otentik. Betul. Boleh dispil nggak nama-nama seniman ya? Buat yang pameran nanti. Kalau disebutkan 78, saya rasa lumayan banyak ya. Jadi saya akan menyebutkan nama-nama yang memang sudah melegenda di sini. Seperti mungkin pernah dengar atau sering dengar. Ibu Nunu WS. Ya, Nunu WS. Jogja dari isi Jogja. Dari Bali juga ada. Sampai Kalimantan juga ada. Jadi memang seniman-seniman itu seniman-seniman yang memang sudah punya nama besar. Dan karya-karyanya memang juga yang saya bilang tadi, sudah banyak kita bisa lihat di ruang pabrik. Di rumah-rumah kolektor dan di museum. Jadi mereka memang selalu aktif nih. Sekarang juga masih pameran. Yang Bibili juga sedang pameran di Arjo. Bu Nunu WS baru kemarin ya? Baru kemarin di museum nasional. Itu merupakan, saya bilang tadi, saya ulang lagi. Mereka adalah seniman-seniman perempuan yang melegenda gitu. Jadi, sudah, wah, sudah. Nggak usah diragukan lagi. Nggak usah ditanya lagi. Untuk Marwah sendiri, ini bakar berkelanjut kan nggak dari tahun ke tahun? Sepertinya tidak. Oh, enggak? Karena kalau di kita sendiri, kita nggak pernah kayak kemarin Harkat. Ada lagi yang minta, oh, di Bandung dong dibikin gitu kan. Sepertinya tidak. Tapi bisa jadi kalau memang kita lihat nanti bagus di karya-karya mereka, bisa jadi kita akan roadshow ya. Itu mungkin, kemungkinan bisa ya, Mbak Na. Mungkin bakal lebih keren kalau roadshow gitu sih. Iya. Keliling kota, mungkin se-Nusantara gitu ya. Mudah-mudahan berdoain dapat sponsornya bagus. Amin. Karena itu bisa tersenggara keadaan yang terbang. Benar-benar. Karena keren sih. Sesuatu yang jarang. Iya. Cuma negara ini perempuan perupa yang bikin pameran besar-besaran. Pasti. Ya, terutama di Jakarta. Kalau di, mungkin kalau kayak di Jogja, Bandung, itu kan pergerakan seni rupanya sangat-sangat kelihatan ya. Iya. Sangat kenceng sekali lah. Kenceng sekali. Nah, di Jakarta itu ya kayak lebih individu gitu ya. Iya, individual. Kayak di, kita Atpora itu tertarik untuk membuat suatu gerakan itu sendiri. Karena bisa kok bikin gerakan gitu. Kayak gitu. Itu sih sebenarnya lebih kegelisahan. Kegelisahan apalagi saya lahir di Jakarta ya. Kok sepi aja sih. Benar. Mungkin karena Jakarta lebih terkenal dengan kesibukan. Iya, mungkin juga seperti itu. Tapi itu kan emang dari dulu ya. Iya, dari dulu. Di Jakarta itu ya flat gitu aja ya. Walaupun semua yang pembelinya itu dari Jakarta. Iya, ada. Cuma yang tadi Mbak bilang kayak individual ya kayak gitu. Mungkin dengan adanya wadah Atpora ini bisa muncul seniman-seniman baru yang muda-muda. Terutama perempuan. Perempuan lah yang bisa merubah dunia. Saya pernah cerita di event yang lain bahwa perempuan itu bisa lebih sukses dari yang laki-laki. Kalau dia mau bekerja keras dan mendapat kesempatan. Karena kan tidak semua orang mendapat kesempatan. Iya, benar-benar. Nasib orang beda-beda. Tapi kita jangan pernah putus asa. Terus bekerja keras, terus belajar. Oh iya, aku mau nanya. Ada beberapa karya yang boleh dispil buat pameran besok? Ya, sebenarnya sih kami lebih suka rahasia ya. Rahasia. Tapi ya, dibagilah sedikit kena maksa. Jadi memang ada karya-karya dari yang seniman saya sebutkan tadi. Dari seniman yang membuat karya yang memang besar. Karya instalasi. Itu karyanya beratnya sampai 190 kilo. Malah ada seniman juga yang buat karyanya 3x3 meter. Jadi... Banyak karya-karya yang dengan ide-ide baru yang tentu saja saya tidak bisa bocorkan di sini. Tengah sih mbak? Kalau enggak, enggak asik lagi dong. Apalagi ini karya yang ibu penggagas ini. Enggak boleh, masih rahasia. Jadi, mohon maaf. Karena itu saja saya kasih bocoran dua itu. Karena kan karyanya banyak. Yang saya bilang tadi kan ada... Dari drawing juga ada. Lepisan, grafis. Nah, gitu. Ya, tapi senangnya kita di 78 perupa perempuan itu dari perupa-perupanya tuh antusias banget untuk berkarya ngasih yang terbaik. Itu juga menjadi hal yang di kita ini banget ya mbak. Apa namanya? Sudah menjadi keharusan. Ya, tapi kan biasanya kan mereka untuk apalagi kalau untuk yang senior. Biasanya ya sudah lah gitu kan. Maksudnya karya yang ada. Tapi mereka mau buat karya baru di sini gitu kan. Untuk marwah. Itu buat kita tuh sesuatu banget gitu loh. Mereka mau gabung dan ngasih karya terbaru mereka gitu kan. Dan khusus dibuatkan untuk marwah itu kan juga sesuatu ya. Suatu hal yang wah gitu ya. Ya, kita kan kalau mereka rekod pameran yaudah karya yang ada di rumah mereka dengan apa adanya karya yang ada gitu kan. Untuk marwah ini mereka memang karya terbaru dan mereka khusus buat untuk marwah. Karena impact-nya tuh buat masyarakat. Ya, karena kita memang dari kitanya sendiri penyelenggara mewajibkan karya terbaru. Kalau nggak, mereka nggak bisa ikut. Dan kita nggak penting itu mau senior, mau junior. Ya, nggak apa-apa. Kalau senior nggak mau ya kita nggak akan ajak gitu. Jadi memang dari kitanya sendiri juga udah. Dan itu suatu tantangan juga yang saya bilang ke seniornya bisa jadi yang muda-muda lebih keren karyanya. Iya, bener-bener. Karena kan kita karya itu kan bisa hadir. Iya kan. Belum tentu kan. Walaupun dia senior kan tetap ada naik turunnya sendiri untuk di karya itu sendiri. Yang penting sih harus terus mengeksplore. Karena kalau nggak sebuah karya, kalau nggak dieksplore ya jadinya gitu-gitu aja. Ya, kastianya itu juga harus bermakna. Harus mempunyai apa ya. Pesan di dalamnya. Tuh, harus begitu. Bagikan masyarakat juga kan ingin tahu sih apa sih karya ini gitu kan. Kenapa sih harus terbuat kayak gini. Hmm, gitu. Apa sih pesan yang mau disampaikan gitu. Jadi bener-bener karya ini saya tekankan bertema marwah gitu. Jadi silakan dieksplore sedalam mungkin marwah apa yang kadang-kadang kita nggak bisa melepaskan. Walaupun saya bilang atau Mbak Revo bilang harus keluar. Nggak boleh ke dalam gitu loh. Keluar dalam arti bermanfaat untuk masyarakat. Tapi kita nggak bisa menghindarkan selalu ada unsur pribadi di situ. Iya bener. Yang saya bilang tadi eksistensi itu waktu dieksplore, pribadi. Hmm. Dan keluarga dan masyarakat itu saling berkaitan. Nggak bisa berdiri sendiri. Hmm, bener sih. Karena kan latar belakang seseorang kan beda-beda. Biasanya latar belakang seseorang terlihat dari karyanya loh. Hmm, bener. Ya misalnya orang tuanya punya pertanakan ayam. Nah lu bisa ayam mulut. Bener, dan itu nyata. Kayak gitu. Orang tuanya di pasar. Jualan. Anaknya masih kecil ikut. Dan itu akan semuanya akan termemori, akan terlihat pada karya-karyanya. Bener, karena seorang seniman tersebut yang menggambarkan ayam hidup karena bapaknya menjual ayam. Mungkin jadi suatu kenangan tersendiri buat dirinya. Iya. Bisa juga terlihat dalam karya-karya ayam-ayam yang ada di lukisan-lukisan Avandi. Mahal itu ayam. Jadi jangan sembarangan. Bukan ayam negeri yang ada di pasaran, bukan. Iya. Jadi, saya bilang sekali lagi, ya itulah seniman-seniman di sini, kita paksa, kita motivasi untuk berkarya sebaik mungkin. Seinspirasi mungkin. Jadi, memang mohon maaf kalau dalam proses berkarya saya agak rewel karena saya menginginkan yang terbaik. Karena dampaknya itu lebih luas sih. Betul. dampak ke masyarakatnya. Gimana, Mbak Ivo? Ya, karena mengumpulkan 78 perupa perempuan juga dengan bermacam karakter seperti itu juga gak mudah. Gak mudah. Perempuan, ya. Jadi, kita saat membangun itu juga kita udah perhitungin segala macam. Jangan ada sampai ada keributan, ketersinggungan. Nah, itu yang kita bangun juga tuh dari saya dan Mbak Ana, kan. Ya, sampai detik ini sih ya berhasil ya. Alhamdulillah ya, Mbak Ana ya. Semua berjalan bagus dan mereka lebih ke profesional. Kita tekankan. Yuk, di sini bertarung di karya. Itu aja. Dan itu seru banget buat saya. Keren. Tapi tanggapan selama ini dari tahun 2022, dari masyarakat itu gimana? Sampai saat ini tanggapan mereka. Kemarin kita bikin hardcard itu hampir 60 media. Media ya. Online, Kompas masuk, media Indonesia cetak juga masuk gitu kan. Dan bagus. Bagus. Keren ya. Responnya lah ya. Bagus. Karena saat kita bangun hardcard, dan kebetulan kuratornya juga Mbak Ana. Mbak Ana. Itu kita melukis bukan on the spot, tapi melukis bersama, dan kita bicara tentang hardcard. Oke. Jadi lebih ke dalam. Nah ini sekarang ini kita lebih keluar. Keluar. Marwah ya. Iya, ke hardcard. Dan itu melukis di bundaran HI. Ini bukan on the spot. Jadi ada juga orang yang, aduh aku nggak bisa melukis apa namanya, kalau nggak on the spot gitu kan. Jadi memang, dan itu ditonton banyak orang kan, apalagi saat itu every day pertama ya gitu. Jadi bener-bener penuh gitu kan. Jadi ya, dapat lah ini yang dari antusias. Antusias masyarakat. Memang keren sih, jarang juga gitu. Jadi memang, kalau di kita artpora itu memang pengen ke depannya, memang bikin setiap bikin acara tuh lebih kegerakan ya. Gerakan seni rupanya tuh harus dapet gitu aja sih. Dan itu yang perempuan ya, kemarin 20 perempuan hardcard, satu hari melukis. Kita dari jam 8 sampai jam 6, terus habis itu besoknya langsung dipamerkan. Itu show on, show on langsung? Iya. Keren. Langsung dipamerkan di tubuh pun sering. Hmm, keren. Iya soalnya, jadi cuman sehari. Jadi ya mereka harus siap mental, jadi nggak jadi ya dipamerkan. Dan, udah. Nah, untuk Marwa ini ada live painting-nya atau hanya karya yang udah terpilih? Karya ya udah terpilih. Udah terpilih, nggak ada live painting buat orang ngeliat gitu. Ya, rencananya kita akan ada 10 meter, tapi lebih ke publik merespon sih. Oke. Jadi kayak kita sediakan kanvas nanti, publik merespon. Yang terakhir mungkin perupanya yang dielesaikan. Jadi kita coba interaksi dengan pengunjung yang datang ya, untuk ikut merasakan gimana sih mereka bisa. Menjadi perupa gitu ya, bakal seren ya. Ya, kita sediakan chat segala macem gitu. Apalagi di tengah-tengah kemerdekaan nih sesuatu. Itu juga ya, itu juga kenapa kita ambil 78 rupa perempuan nih sebenernya dari kita merayakan kemerdekaan kita. Ke 78. Setahun. Oke. Dan itu benar menyambut pesta demokrasi yang tahun depan. Kita berharap pesta demokrasi kita nggak setiap tahun lalu yang kita satu keluarga aja bisa. Iya, bener bisa ribut. Banyak musuh-musuhan, yang banyak sahabat, gara-gara itu ribut. Gak usah jauh-jauh, tetangga. Tetangga masih meningat, ini saudara satu rumah. Bener-bener, bener-bener. Ada yang berkerai gara-gara beda. Wow, marah sekali. Beda opini atau persepsi nih? Ya, beda pilihan. Oh, pilihan. Beda pilihan. Ya, semoga besok merasa demokrasi, besok tuh ya lebih fair ya, lebih dewasa, menyingkapinya, lebih... Ya itu kembali lagi, gimana kita harus menyelesaikan diri kita sendiri, baru kita bisa keluar hidup berdampingan. Ya, kalau diri kita nggak selesai, gimana kita bisa ngobrol seperti ini? Iya, bener-bener. Rasa, kayak gitu-itu ya. Itu yang harus dibuang. Tapi kalau minimal semua punya kesadaran untuk menyelesaikan diri kita sendiri. Diri sendiri, lebih dulu. Dan sehingga bisa berbagi kebaikan dan apa, menginikan aura positif ya. Dan yang punya peranan banyak tuh perempuan. Karena mulut perempuan itu yang berbahaya. Iya, bener sekali. Mungkin dengan adanya marwah, mungkin mereka bisa sadar gitu. Lewat karya-karya yang ada di marwah nanti, menyampaikan pesan sebuah perdamaian gitu. Di atas perbedaan gitu. Karena perbedaan itu sesuatu hal yang kaya. Nggak ada lagi di negara lain, cuma di sini doang. Bener. Ya, sebenarnya bukan itu. Kayak kita bersaudara kandung aja, itu kan juga nggak akan sama. Nggak akan kita melahirkan dari induk yang sama aja juga nggak. Nggak akan sama. Mungkin dari pemikiran gitu ya. Pemikiran, dari karakter. Gaya hidup. Gaya hidup. Tapi gimana ya darah tetap menyediakan satu itu juga. Kita nggak bisa pungkiri tetap ya. Tetap harus jadi satu. Dan itu kita berharap ya kita di masyarakat punya itu ya. Gimana bineka tunggal ikanya tetap dapet ya. Dapet. Sebelum-sebelumnya. Kalau sekarang kan kayaknya mulai-mulai. Ya medsos itu juga sangat pengaruh sekali ya. Jadi kalau kita melihatnya positif, pihakan positif, negatif, pihakan negatif. Jadi gimana kita mencerna itu sendiri. Sekarang gimana kita cerdas memanfaatkan medsos itu sendiri. Jadi itu juga yang kita buat di 78. Gimana gebiar medsos kita manfaatin untuk apa sih? Sebuah hal yang positif. Ya, apa sih? Memberi virus positif lah. Iya, harus nih. Harus ditanya nih. Sama ini, aku mau nanya. Harapan buat maruah ke depannya gimana? Maruah ke depannya? Sebenarnya bukan maruah ke depannya. Maruah buat pamerannya nanti. Maksudnya kita berharap pameran ini bisa menjadi sesuatu terobosan. Terobosan ya baru bawah. Bisa kok kita bisa bikin pameran yang bagus gitu kan. Yang bisa apa ya namanya sesuatu yang berbeda gitu kan. Dan bisa bermanfaat juga buat orang banyak gitu. Dan memang ya kita berharap ke depan banyak pameran-pameran yang apa ya. Terutama Jakarta ya lebih bergerakan sehingga lebih bunyi ya. Ya oke, lebih bunyi. Terutamanya anak muda yang mungkin tadi diceritain oleh Mbak Revolta. Harapannya sih itu. Mungkin yang terakhir aku minta pesan-pesan buat mungkin teman-teman seniman yang baru mulai. Atau orang yang belum mulai menjadi seniman. Pesan-pesannya aja buat mereka. Harus tetap belajar. Dan banyak melihat pameran. Dengan banyak melihat itu ilmu terbesar. Datang ke perupa-perupa yang senior. Ngobrol. Sharing. Ya sharing. Ilmu terbesar itu sebenarnya ngobrol. Dan jangan malu bertanya itu sih yang penting. Kalau untuk saya, seni itu bukan hanya hiburan. Tapi terapi. Terapi. Bagaimana seorang yang autis maaf. Itu dengan melukis dia akan melupakan penyakitnya. Dan bagus karya-karyanya. Kena jadi terapi healing itu dari art terapi itu sangat bagus. Jadi kalau kita melihat seni, melihat suatu lukisan, kita bisa langsung apa, aduh seneng nih ngeliatnya. Langsung foto ah selfie gitu loh. Langsung. Dan lebih-lagi kalau dia udah mampu membeli, dia akan mengoleksi gitu. Bagaimana dia mencintai seni. Kayak saya kan gitu. Saya mencintai seni sekarang. Jadi kalau lagi sedih, ngeliat aja lukisan, aduh seneng banget rasanya. Gak sedih lagi. Gak sedih lagi ya. Kalau kita sedih sama merasa. Enggak. Jadi seni itu bener-bener healing terapi untuk happy. Apalagi membuatnya ya. Ya membuatnya kalau udah membuatnya seneng, apalagi ada yang beli lebih seneng lagi. Bukan seneng lagi tuh. Iya, jadi seperti itu. Jadi kalau karya seni kita dikoleksi oleh orang lain, dicintai oleh orang lain, gak usah dicintai nih mas. Mas foto aja di deket karya saya, saya udah seneng. Apalagi terus disebarin di sosmed, waduh lebih seneng lagi. Apalagi dibeli, lebih seneng lagi. Jadi bagaimana seni itu sebagai terapi. Seni itu memiliki seni adalah suatu kebahagiaan. Sebelum memiliki, belajar, mencintai, belajar, memiliki. Pokoknya seni itu keren. Keren. Sama ini buat teman-teman yang nanti mau datang. Pameran marwah di tanggal berapa tadi? 14. 14. Sampai 20 Agustus. 14-20 Agustus ya. Di tengah-tengah hari kemerdekaan. Buat teman-teman jangan lupa datang ya. Pokoknya keren banget pasti. Yang bikin perempuan nih. Perempuan hebat. Perempuan yang mempunyai harga diri. Perempuan berprestasi. Wih, keren. Oh iya mbak, aku mau nanya satu hal. Ini untuk artisannya, itu sistemnya gimana? Open call atau gimana? Apa? Awal itu kita buka open call semuanya. Walaupun ada juga yang kita undang. Memang kita bagi ya. Kita bagi itu 50-50 gitu kan. Separuh open call, separuh lagi kita bikin undangan. Kenapa kita bikin separuh undangan, separuh open call? Karena kalau open call itu biasanya yang senior-senior gak akan mau ikut open call. Iya bener-bener. Kita juga berharap di sini senior-senior juga bisa berbagi ke junior-junior yang ikut open call. Kenapa kita bikin open call? Itu supaya menyebar ke seluruh Indonesia. Karena kita memang pengen 78 ini bisa semua daerah bisa seluruh Indonesia bisa ikut gitu kan untuk di open call ini. Dan sebenarnya juga itu juga kita membuka peluang ya buat pelukis-pelukis perupa-perupa perempuan di daerah yang memang karyanya sebenarnya saya lihat itu banyak bagus. Tapi mereka bingung mau pameran di mana, gimana caranya berpameran. Nah itulah kita buka peluang dengan open call. Kalau kayak senior-seniornya memang kita lebih ke undangan. Karena itu suatu penghormatan lah buat beliau-beliau yang sudah berkiprah puluhan tahun dan kita menghormati beliau dengan undangan untuk bergabung dengan perupa-perupa yang dari open call. Open call. Karena bisa nambahin. Iya. Kalau di open call itu, jadi kami sangat selektif ya. Open call itu kan yang masuk 120 lebih, tapi yang terpilih hanya 20, mohon maaf. Karena saat kami melihat sebuah karya, kita akan lihat ini sepak terjangnya gimana nih dari perupa ini. Gimana kiprahnya di media sosial? Apakah karyanya oke, latar belakang karya-karya yang terdahulunya mumpuni untuk ikut dalam pameran maruah? Apakah karakter dari perupa ini juga apakah bisa bekerja sama? Atau yang egois atau gimana? Itu juga jadi pertimbangan. Iya, bener-bener. Karena kan kita punya yang saya lupa sebutkan satu, kita punya seniman yang luar biasa ada di sini, Dolorosa Sinaga. Yang karya-karyanya tuh ada di Indonesia dan juga di dunia gitu. Jadi itu buat panutan gitu. Jadi barometernya juga salah satunya itu. Jadi di sini kita memang seleksi sekali. Dan yang kita pilih yang mempunyai masa ke depannya tuh bagus. Karena mereka juga udah banyak pameran gitu. Seperti itu. Jadi bukannya yang lainnya kurang bagus, kurang. Tapi kami memilih cukup rumit karena semuanya sebenarnya bagus. Tapi kami memilih yang terbaik. Yang terbaik itu hanya 20. Oke, karena di dalam selektif ini yang mungkin lebih ke menyuarakan ke masyarakat itu mungkin ya. Bisa juga. Maksudnya kalau karyanya yang terdahulu kan kita meminta mereka mengirim tiga karyanya yang terdahulu. Dan itu kan kita bisa lihat, Mas. Oke. Nah, dari situ kita juga bisa lihat ke medsosnya. Ini, wah ternyata ini jejak rekamnya oke banget ini untuk diajak gitu. Seperti itu. Jadi memang agak, agak apa ya. Dan hampir semuanya sebenarnya bagus. Tapi kami memilih yang terbaik. Oke. Jadi buat yang sempat ikut, yang berat hati mungkin di tahun nanti bisa ikut kembali. Betul. Itu yang kami janjikan. Karena mereka biasanya mengerti, karena ini sistemnya sangat ketat. Bukannya mereka tidak baik, memang kesempatannya belum. Belum. Nah, dan kami memang mengharapkan pameran marwah ini menjadi pameran yang terbaik. Oke. Mungkin terbaik sepanjang masa. Amin. Insya Allah. Terima kasih. Iya, untuk senimannya rata-rata itu paling banyak dari mana, Mbak? Kalau senimannya paling banyak kebetulan dari Bandung. Bandung. Bandung dan Jogja. Ini paling banyak mereka memang benar-benar kebetulan di komunitas sedisi di Jakarta. Ini ketuanya jarang ikut. Yang senimannya Jakarta kalah gitu banyaknya. Dengan Bandung dan Jogja yang paling jauh dari Kalimantan. Kalimantan Timur itu ada. Dan seperti saya sampaikan tadi juga sayang ya kalau di daerah-daerah itu tidak ada komunitas seni. Jadi, misalnya saya pernah ngasih contoh ke Mbak Evo, seorang perempuan tukang batu, tapi seorang pelukis yang handal. Itu enggak tahu mesti kemana gitu loh. Harus berkiprah, harus berkomunikasi. Karena sinyal aja susah kalau di Papua kan. Iya bener sih. Atau di Aceh. Di Aceh bener. Jadi, memang kita punya kendala. Kalau misalnya mereka mau ikut open call nih Mbak Evo. Itu enggak nyampe itunya apa emailnya gitu loh. Jadi, memang kita memang memerlukan tangan pemerintah untuk memudahkan komunikasi. Taman budaya ya. Betul. Taman budaya. Karena beberapa daerah kan ada taman budayanya. Tapi sebagian kan juga yang bukan sebagian hampir, sebagian besar itu enggak ada. Mungkin kalau ada taman budaya bisa lebih, apa ya, kita bisa, mereka bisa. Karena bakal menjadi titik kumpulnya. Iya. Dan dengar disayangkan juga taman budaya kadang-kadang juga sepi. Karena enggak ada seniman yang penggeraknya di daerah itu. Seperti itu. Jadi, kita mulai dari sini. Semoga dengan ananya gaung dari marwah ini, akan terdengar di seluruh Indonesia. Makanya, mungkin disana juga akan dibikin gerakan-gerakan yang seperti ini ya. Oleh kelopor seperti Pak Eko Banting dan Mbak Revolta ini. Mungkin bisa disebutin yang dari luar kota Jakarta gitu. Dari mana aja gitu? Kalau dari Jakarta kan udah pasti ya. Jakarta, Bandung, Solo, Jogja, Surabaya, Bali, Aceh, dan juga Kalimantan. Itu yang paling jauh Aceh dan Kalimantan. Dari Padang juga ada gitu. Jadi, memang kita sih nyebarnya ke seluruh Indonesia. Cuman, yang masuk, yang saya utarakan tadi, hanya 20 yang terbaik. Dari semua yang baik, semuanya baik. Saya mengucapkan terima kasih telah ikut untuk open call ini. Mohon maaf, kami tidak bisa menerima semua. Karena keterbatasan yang harus diterima, seperti itu. Jadi, jangan kecil hati, terus berkarya, terus mengejar mimpi. Karena dengan marwah ini, saya harap mereka juga walaupun ga ikut, tapi kami tetap komunikasi dan mereka juga respect dengan keputusan kami. Seperti itu. Oke. Karena, balik lagi ke konsepnya, ke hari kemerdekaan 78 ya. Jadi, yang dibutuhkan itu cuma 78. Jadi, perlu seleksi juga. Betul. Sama ini, apa? Sama, aku nanya, karyanya setelah ini itu akan dikemanakan. Dijualkah atau disumbangkankah, dikembangkankah, ditaruh di museumkah? Itu dominan lebih kemana? Silahkan, Mbak Ibu. Jadi, kita berharap karya itu juga bisa diapresiasi oleh kolektor-kolektor untuk penyemangat juga. Untuk, kan banyak juga perupa-perupa dari daerah. Dan itu karya itu akan kita jual. Untuk Mbak Anna? Ya, ini kan semuanya, kita sepakat untuk yang seperti saya utarakan juga tadi, seorang seniman itu senang melukis. Tapi, akan lebih senang lagi kalau karyanya diapresiasi dengan dimiliki oleh orang lain, pihak ketiga. Jadi, saya berharap semua pencinta seni bisa tertarik untuk memiliki karya-karya ini. Karena karya ini langka. Karya ini bertema marwah. Yang bisa membangkitkan spirit, tentu saja spirit kebahagiaan untuk menghadap masa depan yang lebih baik. Oke. Buat teman-teman, jangan lupa adir untuk pamerannya marwah di Postblok Jakarta Pusat. Tanggal 14 Agustus sampai 20 Agustus. Tunggu kedatangannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih.